Kali ini saya mau menceritakan tentang kisah pendakian mengerikan di Gunung Asepan Gunung ini sebenarnya jarang sekali didaki karena medannya yang terjal dan rumor tentang kemistisannya ini yang bikin kebanyakan orang takut untuk mendaki Gunung Asepan Gunung ini terletak di Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten Ketinggian Gunung Asepan mencapai 1174 mdpl Sebenarnya Gunung Asepan ini belum dikelola sebagai tempat wisata dan tentu saja masih alami Kita awali kisah ini dari seorang karyawan bernama Fajar Dia bekerja sebagai call center di salah satu perusahaan besar di Jakarta Setiap hari dia harus menerima lebih dari 100 komplain dari pelanggannya Dicaci maki oleh pelanggan adalah makanan sehari-harinya Fajar Belum lagi bosnya yang galak membuat penderitaan Fajar semakin lengkap Fajar adalah seorang rantawan dari Jawa Tengah Setelah lulus kuliah dia memutuskan untuk mengadu nasib di Jakarta Suatu hari dia ini mau mengambil cuti tahunannya untuk liburan Setiap tahun Fajar memang selalu mengambil cutinya khusus untuk liburan Melepaskan kepenatan di kantor Sekitar jam 12 siang diselah istirahatnya awalnya dia hanya browsing saja di internet Namun tiba-tiba di layar smartphone-nya itu muncul iklan open trip Open trip adalah jasa perjalanan ke suatu destinasi dengan paket yang telah ditentukan dan memiliki kuota peserta yang tidak terlalu banyak Otomatis kalau Fajar ikut open trip maka dia akan bertemu dengan orang-orang asing Fajar pun tersenyum saat melihat iklan di layar smartphone-nya Dia pun mengklik iklan itu Ada banyak sekali pilihan destinasi wisata pada halaman web itu Dia pun akhirnya memilih wisata ke Gunung Bromo Namun saat akan melakukan pembayaran Dia ini melihat ada destinasi pendakian ke Gunung Asepan Kedengarannya sangat asing Fajar belum pernah mendengar gunung itu Dia pun meng-cancel pesanan ke Gunung Bromo Dan mengklik pendakian Gunung Asepan Fajar melihat sudah ada 4 orang yang mendaftar untuk pendakian Gunung Asepan Dia menutup halaman web open trip dan mulai mencari informasi tentang Gunung Asepan Informasi yang ia dapatkan cukup minim Yang Fajar garis bawahi adalah Gunung itu jarang sekali didaki dan pastinya masih sangat asri Dengan cepat Fajar membuka kembali website open trip tadi Dan langsung memesan 1 tiket untuk pendakian Gunung Asepan Kebetulan pendakiannya masih 2 minggu lagi Jadi Fajar bisa mengajukan cuti dari sekarang Siang itu juga selepas istirahat Dia langsung menghadap supervisernya untuk mengajukan cuti Fajar mengajukan untuk 4 hari Namun hanya di ACC 3 hari saja Fajar tidak masalah Karena pendakiannya hanya butuh 2 hari Dan 1 harinya untuk istirahat Mau kemana loh? Tanya supervisernya Fajar Sambil menandatangani lembaran cuti milik Fajar Mendaki Gunung Mas? Jawab Fajar Sumringa Gunung apa? Tanya supervisor tanpa menatap wajah Fajar Dia masih sibuk mengecek lembaran pengajuan cuti milik Fajar Gunung Asepan Mas? Jawab Fajar Gunung apaan itu? Kok gak pernah dengar? Timpal supervisor kini dia menoleh ke Fajar Dipandai gelang mas? Si supervisor mengangguk-ngangguk Ya sudah kalau gitu hati-hati Timpalnya Setelah itu Fajar pun kembali ke meja kerjanya Dan mengenakan headphone Dia menekan tombol enter pada komputernya Untuk menerima panggilan dari customer Selamat siang dengan Fajar ada yang dapat saya bantu? Ucap Fajar saat ada panggilan masuk Tolong Tolong saya mas Tolong Teriak seorang wanita dari seberang telepon Lalu terdengar suara pukulan dan telepon itu pun terputus Fajar melepaskan headphone-nya Nafasnya ngos-ngosan Keringat membasahi dahinya Baru kali ini Dia menerima telepon yang sangat mengerikan Fajar melaporkannya kepada supervisor Namun supervisor itu Tak mau ambil pusing Dan menganggapnya sebagai telepon isem Fajar pun kembali ke meja kerjanya Dia menarik nafas panjang dan menghempuskannya Dia mengenakan kembali headphone-nya Tak ada kejadian aneh lagi hari itu Fajar bekerja seperti sediakala Menerima komplain Dan dicacimaki oleh customer Singkat cerita Hari yang Fajar tunggu-tunggu pun tiba Di kamar kosnya Dia mempersiapkan semua perlengkapan Dari mulai jaket, tenda, kantong tidur Dan peralatan hiking lainnya Titik kumpulnya di stasiun Tanah Abang Tepatnya jam 9 pagi Untungnya sebelum jam 9 Fajar sudah berada di stasiun Tanah Abang Bertemu dengan Mas Goro Seorang pemandu wisata Dan dua orang peserta lelaki Bernama Arief dan Baki Masih ada dua orang peserta lagi Yang belum datang Penampilan Mas Goro sibuk Menelepon dua orang peserta itu Ternyata Mereka berdua ke jebak macet Mas Goro menutup teleponnya Dia berkata ke para peserta yang sudah datang Udah dibawa semua peralatan yang saya infokan di grup? Tanya Mas Goro Sudah mas Jawab para peserta Gue udah biasa naik gunung kok Selaw aja mas Jawab Bakti Dari penampilannya Bakti ini memang tampak seperti anak pecinta alam Rambutnya gondrong Ia mengenakan gelang dan jam tangan army Tak lama kemudian Kedua peserta itu akhirnya datang Ternyata Mereka berdua adalah wanita yang cantik Fajar sampai bengong melihat kecantikan kedua wanita itu Umur mereka kisaran 24 tahun Kedua wanita itu menggendong tas karir dan tampak sangat enerjik Mereka pun memperkenalkan diri Namanya Intan dan Sekar Sama seperti peserta lainnya Kedua wanita itu juga tidak saling kenal Open Trip memang ajang untuk mencari teman baru Karena semua peserta sudah kumpul Mas Goro pun menyuruh mereka untuk masuk ke dalam kereta Perjalanan dari Tanah Abang ke Rangkas Bitung Memakan waktu kurang lebih 2 jam Sepanjang perjalanan Para peserta saling berkenalan Mereka semua ramah Kecuali Mas Goro dan Bakti Kedua lelaki itu memang bersikap dingin Mas Nanti dari stasiun Rangkas kita naik apa ya? Tanya Fajar Nanti kita naik mobil jateran Langsung menuju Ciput Jawab Mas Goro Tubuh Mas Goro terbilang tinggi besar seperti tentara Kulitnya juga sawah matang Dari penampilannya itu Sudah bisa ditebak kalau dia memang ahli dalam mendaki gunung Mereka pun akhirnya tiba di stasiun Rangkas Bitung Sudah ada mobil charteran menunggu mereka di parkiran Mas Goro dan para peserta masuk ke dalam mobil itu Lain kali Sewa mobil jip aja mas Kata Bakti dengan wajah kesal Mas Goro tidak menanggapi Dia hanya menantap Bakti dari spion pengemudi Mobil yang mereka tumpangi Perlahan berjalan menuju jiput Obrolan ringan kembali terjadi sepanjang perjalanan menuju jiput Ternyata Intan adalah seorang pegawai bank Sekar penjaga toko buku Sedangkan Arief seorang IT di perusahaan ternama Dan Bakti adalah Pengangguran Gua nganggur Kata Bakti saat teman-teman barunya menanyakan perihal pekerjaannya Setelah Bakti menjawabnya dengan ada datar Tak ada seorang pun yang berani bertanya lagi pada Bakti Sebenarnya Bakti ini anak orang kaya Dia tidak mau bekerja bukan karena malas Tapi sedang menyusun rencana Untuk membangun sebuah usaha jake Itu sekarang yang dipikirkan Bakti Tapi sayangnya Dia belum melakukan langkah apapun Karena sibuk naik gunung Bakti sudah mendaki gunung-gunung terkenal yang ada di Jawa Dan gunung asepan Benar-benar membuatnya penasaran Karena memang gunung itu jarang sekali didaki Mereka sempat ketiduran di mobil Hingga akhirnya Sampailah mereka Dijiput tepatnya di desa Sikulan Desa itu menjadi jalur masuk ke gunung asepan Sebelum masuk ke jalur pendakian Mereka diberi arahan dulu oleh Abah Maat Dia tertua di desa itu Dia paham sekali soal gunung asepan dan larangan-larangannya Ingat Hati-hati di gunung ini Pikiran kalian harus bersih Tidak boleh berbuat mesum Tidak boleh makan langsung dari plastik Atau alat masak lainnya Harus pakai piring dan daun Jangan coba-coba memetik tanaman langkah kantong semar Dan jaga perkataan kalian Begitu ucap Abah Maat Maskoro dan para peserta lainnya menganggup Sekitar jam 3 sore Pendakian pun dimulai Maskoro berjalan paling depan Sedangkan Bakti paling belakang Ada 4 pos yang harus mereka lalui Untuk sampai ke puncak Tak lama kemudian Kaki Intan terpleset Fajar pun buru-buru membantunya Hati-hati jalannya licin Kata Fajar sambil tersenyum Iya mas, terima kasih Jawab Intan Perjalanan pun dilanjutkan Jalan setapak semakin menutup semak belukar Maskoro harus menebas semak itu Untuk membuka jalan Tunggu Ucap Bakti Tiba-tiba dia menghentikan langkahnya Ada apa? Tanya Maskoro Kalian denger gak sih? Dari tadi di belakang kita tuh Kayak ada pendaki lain Gue ngedenger langkah kaki Empat peserta lainnya saling tatap Mereka serentak menggelengkan kepala Jangan melamun Kebanyakan orang hilang di gunung itu Karena melamun Halah Gue udah biasa kalian naik gunung Gue gak percaya sama yang gituan Tahayul Kata Bakti dengan ketus Seketika saja Maskoro tersentak Dia menoleh pada Bakti Tiati kalau bicara Aku hanya memandu kalian untuk sampai puncak Tapi kalau ada hal buruk terjadi Karena olah kalian sendiri Aku tak tanggung jawab Ucap Maskoro Intan dan Sekar mulai deg-degan Arief memberitahu Bakti agar tenang Dan jangan arogan Tapi Bakti tidak menghiraukannya Perjalanan kembali dilanjutkan Bakti berjalan sambil bersiul di belakang Intan seketika saja Memberhentikan langkahnya Bakti Jangan bersiul Kata orang tua zaman dulu Bersiul bisa mendatangkan setan Ucap Intan Iya Gue juga pernah denger soal itu Mendingan cari aman aja Bakti Jangan bersiul Pokoknya kita harus hati-hati Kata Fajar Halah Kalian semua kebanyakan nonton film horror Lagi-lagi Bakti tidak mempedulikan saran temannya itu Semakin lama Suasana pegunungan itu semakin berkabut Mas Goro dan para peserta Harus menyalakan senter Agar pandangan mereka tidak kabur Tak lama kemudian Mas Goro memberhentikan langkahnya Ada apa mas? Tanya Fajar Mas Goro mengendus-enduskan hidungnya Terciumlah bau melati yang sangat menyengat Dia pun balik badan Dan menatap para peserta Bakti Apa yang udah kamu lakukan? Bentak Mas Goro Kali ini dia benar-benar marah Gue ngapa-ngapain Emang kenapa mas? Tanya Bakti Iya Kenapa mas? Tanya peserta lainnya Boong lu Bentak Mas Goro Dia menerjang peserta lainnya Untuk menghampiri Bakti Mas Goro memeriksa kantong celana Bakti Dia pun menemukan Dua tumbuhan kantong semar Mas Goro melempar kantong semar itu Ke wajahnya Bakti Eh 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 Jangan sembarangan ya lu sama gue Bakti pun marah Sambil menepis lengan Mas Goro Kabut semakin kental Kita sudah membuat Penghuni gunung ini marah Habislah riwayat kita Kalau tau kayak gini Gue gak mau bawa kalian ke gunung Kata Mas Goro Dia sangat marah Bakti masih menampakkan wajah tak bersalahnya Eh Gue sengaja cabut kantong semar itu Buat buktiin ke kalian Kalau Makhluk halus itu Tidak ada Kalian mau saja dibodohi sama mitos Gue udah naik gunung berkali-kali Dan sampai sekarang Gue masih hidup Gue langgar semua larangan gunung Kata Bakti dengan sombong Luh Gak tau siapa yang tinggal di gunung ini Ucap Mas Goro Intan dan Sekar pegangan tangan Mereka berdua mulai ketakutan Halah persetan Gue males ikut open trip ini Cih Bentak Bakti sambil meludah Dia pun putar arah Dan hendak pulang Peserta yang lain sudah mengingatkan Bakti Tapi lelaki itu memang keras kepala Dan dia pergi begitu saja Arief hendak menyusul Bakti Tapi Fajar Melarangnya Sudah sudah Biarkan dia pulang Lagi pulang Bakti sudah biasa di gunung Kata Fajar Arief pun menurut Dan mereka pun Melanjutkan perjalanan Namun Mas Goro meminta Kepada empat peserta yang tersisa Untuk berdoa Agar terhindar Dari gangguan makhluk halus Sekitar 15 menit kemudian Mereka semua Dikagetkan dengan kemunculan Bakti Yang sedang menuruni gunung Di jalur yang sama Terima kasih telah menonton